Jangan sampai kemudian pelusukannya itu nanti dikesankan Ibu Tuhannya untuk mencari popularitas. Sayang sekali ini. Demi Allah, saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat pelusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Terakhir, ini bantuan sosial atau kementerian sosial ini Ibu, anggarannya sangat besar. 134 triliun, karena itu saya pesan kepada Ibu. Supaya fokus, fokus, fokus. Boleh silakan melakukan pelusukan, tetapi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai kemudian pelusukannya itu nanti dikesankan Ibu Tuhannya untuk mencari popularitas. Sayang sekali ini, karena ini kementerian sangat terhormat. Ibu Menteri, perlu fokus selaksanakan amanah sebagai Menteri Sosial yang menggantikan Menteri sebelumnya akibat ditangkap KPK. Bukan karena kurang pelusukan ke warga. Itu Ibu Risma, jalan-jalan turun ke bawah, tapi kenapa cuma di Jakarta, kata Ibu. Kenapa tidak ke seluruh Indonesia? Indonesia luas, bukan Jakarta saja. Itu kata teman-teman Ibu. Jadi saya harus sampaikan, artinya begini Ibu. Masyarakat senang dengan kinerja Ibu, tapi Ibu susurilah seluruh Indonesia. Terutama daerah-daerah yang penduduknya besar Ibu. Jawa Timur yang tempat Ibu itu, Jawa Tengah. Sumatera juga Ibu, Sulawesi tempat Bapak tadi. Dan fokusnya memang adalah bukan sekedar kepada masalah busukannya, tetapi adalah kepada bagaimana amanah ini bisa terkelaksanakan dengan baik. Karena Ibu, sekali lagi bukan sekedar wali kota sekarang, Ibu adalah menteri sosial untuk seluruh rakyat di Indonesia yang bahkan termasuk yang berada di luar negeri. Semua yang Bapak Ibu tadi sampaikan, mungkin Pak Mirsa bisa nyampaikan, itu semua sudah saya sampaikan. Semua yang Bapak Ibu sampaikan. Semua betul enggak Pak Sekjen? Bahkan tadi yang disampaikan, saya sampaikan, kalau kita tidak merima data itu masukan, orang tidak akan mau lagi peduli terhadap data kita. Tadi pagi sudah saya sampaikan begitu. Jadi terus serang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas saya, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu, bersih apa enggak. Nah disitu saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat berusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai dua bireng, Pak Kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah, Bu. Saya tinggal, tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung-pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat, mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi, saya data mereka dengan dicenduk capil. Jadi begitu, Bapak. Jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati, saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, tolong di chart-nya tadi. Jadi data itu memang dari daerah. Verifikasi hanya betul apa enggak, itu akan melibatkan, ya saya anggap PKH, TKSK itu dari kami. Karena mereka adalah tim kami. Harus ada pihak ketiga yang membetulkan apakah itu betul. Memang tadi chart-nya ini kurang. Saya mau pagi tadi betulkan, saya tadi malam belum jadi. Akhirnya baru saya terima pagi tadi. Ada yang kota-kota yang memang itu akses RW dan RT, itu bisa memasukkan data, maka itu akan kita masukkan. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak bisa, maka itu dimasukkan oleh daerahnya masing-masing. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang saya tahu krusialnya itu di sini. Karena saya juga tahu, saya juga mantan wali kota. Saya sampaikan, sampai saya ngomong sama salah satu. Pak, Bapak tahu data Bapak tidak seindah yang dibayangkan di lapangan. Jadi saya paham. Karena itu saya terima, turn one, terima kasih sekali masukannya. Tadi akan dicek, misalkan, Bu kenapa tidak begini. Kami terima semua masukan itu. Kami terima semua masukan itu. Saya yakin, saya bisa memasukkan-masukan Bapak-Ibu sekalian. Yang Bapak-Ibu sekalian sampaikan, itu adalah pemikiran kami. Pemikiran kami, memang kenapa terus saya pakai perguruan tinggi. Jadi kalau ada data, misalkan, ini beda temuan dengan cari pendataan. Kalau ada tidak betul, misalkan ada yang memasukkan tidak betul. Siapapun itu, mungkin Bu Risma yang masukkan data itu tidak betul. Ada yang pihak ketiga yang ngontrol. Nah, itu saya anggap itu dari perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya adalah, saya sepakat, nanti akan saya sampaikan. Yang berasal dari situ, tolong jangan dari situ. Saya sepakat. Saya sepakat semua masukan. Saya akan terima, dan itu akan saya berikan, sampaikan. Tapi bahwa, itu bukan, itu akan bukan klarifikasi saya sendiri. Penyenangkan juga bisa, sampai tadi pagi ngomong. Ini begini loh teorinya, sampai saya nge-sampaikan. Kalau ada masukan yang tidak masuk di TKS, tampung itu. Tampung itu, karena Bapak-Ibu sekalian, dari hasil, saya baru ngevaluasi minggu pertama di bulan Januari. Dari hasil pemberian lapangan, itu masih ada. Tadi yang disampaikan, saya baru tahu ternyata, oh ada yang tiga bulan kerja. Saya terima kasih sekali. Sehingga itu tidak putus. Saya kaget, kenapa tiga bulan tidak diambil? Sehingga kemudian diputus. Nah, ini ternyata, oh kerja ternyata. Kemudian ada masukan tenaga kerja luar negeri. Kami terima, Bapak. Jadi, apa namanya, buruh dan sebagainya. Itu kami terima. Jadi, rencananya kan kita sekarang ini datanya itu Rp46.000.000, Rp41.600.000.000, Nanti 2021, sekarang 96 juta, nanti yang akan kita data itu 107 juta. Saya sampaikan terus terang Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin merelokasi beberapa anggaran yang ada di Kementerian Sosial untuk saya gunakan untuk kembali kepada warga miskin. Teman-teman di JEN sudah sepakat, jadi nanti itu kita kembalikan. Contohnya misalkan, mohon maaf yang balai-balai tadi rusak, saya sampaikan dicat dikitlah enggak apa-apa, dicat diperbagi, enggak usah dirobah total. Terus ada yang anggaran di Solo, untuk apa kita bangun besar-besar. Tapi coba kita berikan akses misalkan yang disable, itu kebutuhan alatnya apa. Itu memang saya rubah total Bapak. Jadi saya mohon maaf, nanti mungkin ada perubahan signifikan yang memang kita akan berikan, kembalikan kalau boleh oleh Kementerian Keuangan. Karena saya juga harus menyampaikan itu kepada Kementerian Keuangan untuk kita kembalikan kepada warga yang membutuhkan, begitu. Jadi kemarin sudah saya sampai, saya hut semua untuk pembangunan Pak, kecuali rehab-rehab kecil. Saya sampaikan ini sudah bagus untuk misalkan orang-orang yang miskin, menurut saya Pak, menurut saya sudah bagus. Kalau dicat dikit, kemudian bersih yang penting, menurut saya sama toilet mungkin sudah lebih bagus. Dan seperti itu. Jadi kalau untuk masukan, itu insya Allah untuk data, kami terima semua. Kami akan terima semua. Jadi kalau Bapak memberikan misalkan panjang ke saya, karena saya tiap Jumat itu bicara dengan data. Nah besok, rebuk, kami akan godok data itu dari evaluasi dari daerah, maupun dari yang realisasi bank. Jadi dua kombinasi. Jadi bukan satu tahun dua kali, tapi akan kami rubah tiap bulan data itu. Karena hasil masukan, ada yang meninggal, ada yang kemudian graduasi. Tadi saya sepakat. Jadi graduasi, kalau lihat kakaknya, saya juga jelaskan ke mereka. Coba lihat, kita tidak bisa lihat satu sisi saja. Sudah saya jelaskan, jadi mohon maaf Bapak. Saya sampaikan ini teman-teman baru percaya mungkin. Kalau saya, ya saya mungkin jadi yang belum. Ibu, tadi saya kan bilang, ini kan tahun 2020, ada 405 miliar untuk termutahiran data. Artinya, ini sudah dikerjakan Menteri yang lalu, kan begitu Bu, sudah selesai. Hasilnya 96 juta data, muktahir, gitu kan Bu. Artinya Bapak-Bapak Dirjen dan Sekjen itu sudah mendata, Bu, valid. Sekarang tinggal mau yang itu beneran atau main-main datanya, kan gitu Bu. Ibu perlu cek, pros cek lagi, gitu. Jadi memang, kenapa saya, iya, nyoncawu ya Bapak. Kenapa saya tidak, saya sampaikan, saya tidak mau menggunakan 1 triliun itu untuk data. Saya sudah sampaikan ke mereka, kita akan lakukan verifikasi lapangan. Bahkan staff saya, ini saya tugaskan Pak, saya surat tugas ke lapangan semua. Cuma, saya siap Bapak, kalau misalkan diperintahkan kemana-kemana, tapi memang saya harus membuat sistem dulu di sini. Jadi kalau saya, kenapa saya belum berani keluar, karena saya harus menyiapkan sistem dulu. Ini petugas-petugas lapangan kami lagi mengecek, saya minta cek lapangan. Karena terus terang, Mbak, kalau memang data tadi yang disampaikan, misalkan yang kaya dan sebagainya yang harusnya, itu memang kita hanya tahunya data numeriknya, tapi kita tidak punya data lapangannya. Kenapa tadi, kenapa bank dan PT POS saya minta foto? Ya sekarang kalau Kementerian Depdagri punya data foto, 200 juta orang, ya saya cuma 107 juta nantinya. Mestinya kami bisa nampung itu. Dan saya sampaikan, aku sudah ngerti berapa harga server yang sekelas itu. Saya sudah sampaikan. Jadi, Bapak, kenapa? Untuk memang nampung, Mbak. Nampung, kalau tidak ada masalah out, kalau tidak ada masalah out, disimpan di suatu tempat. Jadi bisa, Pak, manajemen data itu bisa. Kalau kenapa di sependuk Kementerian Pendudukan bisa 200 juta orang dengan wajah, ya kenapa kita tidak bisa? Dan kita tidak butuh, yakin saya, tidak butuh anggaran sebesar itu.